Hai berjumpa lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo Computer salam sehat semangat dan bahagia pada pembahasan Excel CLCP SS001 bagian 7b kali ini kita akan mempelajari advanced filter dengan kriteria jaman kalau pada bagian 7b yang lalu maksud saya pada 7a yang lalu kita membahas advanced filter dengan kriteria tunggal seperti apa itu kita ikuti bayangan yang berikut ini nah tayangan ini kita perhatikan sedikit saya ulang untuk yang kriteria tunggal kalau kemarin pada sesi atau bagian 7b atau menggunakan kriteria tunggal khususnya jenis kamar sekarang kita kasih variasi tagihan untuk supaya ada kriteria yang berhujud angka nah tagihan disini kan variasi kalau kita akan membuat tagihan yang lebih dari 5 juta maka nulisnya bukan diketik angka satu persatu tetapi dengan tanda lebih dari 5 juta ini termasuk kriteria masih kriteria tunggal hanya variasi angka langkahnya yang sama yaitu data advance kemudian copy to another kriterianya tetapi password lalu babi2 nya kita klik disini oke maka disini munculnya kriterianya sesuai dengan kriterianya sesuai sesuai dengan kriteria yang kita minta demikian juga misalnya kita ingin kriteria yang lain silahkan dikreasikan sendiri dalam konteks SS-001 disini dia minta kriterianya adalah jenis kamarnya fit kalau kriteria tunggal misalnya jenis kamar misalnya ya jenis kamar fit tentunya nanti akan muncul semua semua yang fit akan muncul semua contohnya sebagai berikut kita buat data kemudian advance lalu copy to another kriterianya yang tadi kita hapus kita hapus kriteria yang baru adalah jenis kamar kemudian copy to nah ini fit nah di dalam konteks SS-001 yang diminta itu jenis kamarnya fit kita tulis lagi disini tetapi kriteria yang kedua ada yaitu tagihannya tagihannya dibawah 10 juta sehingga lebih kecil kalau yang tadi kita menggunakan lebih besar disini menggunakan lebih kecil semacam ini double kalau yang tadi kan tagihannya diatas 5 juta ini tagihannya di bawah 10 juta namun double ya dia diganti tambah 2 yaitu jenis kamar dan tagihannya nah maka nanti kriterianya yang ini dua kriterian yang disebut sebagai kriteria jaman kita coba hasilnya seperti apa jadi data advance copy to another kriteria yang sebelumnya kita hapus terlebih dahulu supaya tidak membingungkan demikian juga copy itu kita hapus kriteria range-nya otomatis sebuah ya jadi jenis kamar free IP dan tagihannya di bawah 10 juta copy itu disini oke maka perhatikan hasilnya kalau dibandingkan dengan yang diatas ini kan hanya free IP saja sehingga 25 juta ini muncul sementara untuk yang kriteria yang jaman atau double ini di bawah 10 juta makanya 25 juta tidak muncul ini dalam konteks soal yang diminta oleh SS-01A sebenarnya hanya seperti itu namun untuk pelangkap kriteria jaman itu ada kriteria jaman dan jadi kalau dua begini kita sebutnya kriteria jaman dan dua sedangkan yang satu kriteria jaman atau itu begini misalnya ini saya copy nah kita bisa minta jenis kamar free IP atau atau yang kita pilih ini untuk suplemen ya atau pelengkap di luar soal SS-01A VIP atau tagihan di bawah 3 juta misalnya di bawah 3 juta misalnya nah berarti kita disini ditulisnya lebih kecil dari 3 juta semacam itu kriteria untuk atau itu beda ya dengan dan ini kan garisnya nyambung selnya ber kanan kiri berhubungan kalau yang ini ada yang kosong di sebelah kanan dan kosong di sebelah kanan nah kita buktikan saja kita tetap sama yaitu data advance kemudian copy to another ini seperti tadi kita coba kriteria range kita hapus copy to nya juga kita hapus supaya tidak melingungkan nah sekarang kriteriannya kita isi yang ini ini membacanya jenis kamar VIP atau yang tagihannya lebih kecil dari 3 juta copy to nya disini kita oke kita lihat hasilnya seperti apa hasilnya seperti ini ya hati-hati hampir semua muncul kenapa karena yang ini muncul kenapa karena ini VIP kan dia tidak lebih kecil dari 3 juta ya iya tapi karena karena memenuhi kriteria salah satunya adalah VIP kalau ini yang 25 juta kok muncul kenapa karena juga VIP begitu nah untuk lebih mantapnya boleh saja ya kita buat misalnya agak beda ini saya copy saja ya copy disini kita ingin yang kelas 1 jadi tulisnya sama dengan tanda petik sama dengan kelas kelas 1 begini ya yang tagihannya yang tagihannya atau tagihannya di atas atau tagihannya di atas atau tagihannya di atas berapa ya di atas 5 juta misalnya atau di atas 4 juta ya ya kita coba yang di atas 4 juta berarti ini tanda lebih besar lebih besar 4 juta sehingga ini membaca kriteriannya adalah yang jenis covernya kelas 1 atau yang tagihannya di atas 4 juta kita coba ya coba seperti data advance jangan lupa copy to another kriteriannya kita hapus dulu copy to kita hapus kemudian kita mulai mengisi kriteria yang baru yang ini sekali lagi ini membacanya adalah jenis kamar kelas 1 atau tagihannya di atas 4 juta copy to coba hasilnya nah disini kelihatan jenis kamar kelas 1 kelas 1 kelas 1 lalu kenapa kelas 3 muncul kelas 3 muncul ini karena tagihannya di atas 4 juta demikian juga yang VIP ini muncul karena lebih besar dari 4 juta seperti itu demikian dengan demikian laporan untuk SS 001A sudah tuntas ya bagian rumus-rumus tentang layoutingnya silahkan anda belajar sendiri jadi karena itu simple mudah fokus saya hanya di bahasan rumus-rumus masih ada satu video lagi yaitu tentang pembuatan terapi itu akan kita bahas pada bagian 8 demikian semoga video ini menginspirasi dan memotivasi anda untuk semakin kiat dan rajin belajar supaya anda akhirnya menjadi kompeten salam saya Master Santo tetaplah sehat semangat dan bahagia sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih